Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesana semua sempat anda sudah lakukan Juro Indonesia ini bikin konten pagi-pagi karena selanjutnya mau tinggal tidur tadi malam juga pulang jam 4 subuh jam 4 subuh ini jam 6 mau siap-siap lagi mau berangkat kerja jadi pagi itu ceritanya saya ngambil ada ngambil barang masalahnya ada kira-kira datangnya sampai jam berapa jam 2 jam 2 akhirnya sampai rumah kita akan jam 3 lancar sampai jam 4 terus nyempetin istirahat jadi raja 6 sudah bangun lagi dan persiapan buat perangkat kerja lagi jadi ini nyempet-nyempetan bikin konten nah nanti kita pindahin terus selanjutnya nah hari ini kita juga mau review sesuatu yang di Kalimantan timur itu susah sama rinda sudah nyari sama rinda terus juga keliling sama rinda tidak ada balik papan tidak ada dapat akhirnya mau datangkan di jawa jadi datangkan ke jawa barangnya atau sesuatunya lalu sekalian juga ngirim ada beberapa saya minta tolong teman di jawa untuk akhirnya di kirimkan sekalian barangnya ke sini awalnya kalau udah nanti kita review barangnya adalah ini ya guys barangnya adalah biar kelihatan boys kita akan review terus jangan kemana untuk tukar hitung channel cerah Sampai jumpa oke teman-teman tadi ya kalian melihat ini yang merupakan kontainer atau lebih tempatnya kontainer industri yang dimana ini kalau teman-teman di jauh mungkin mudah dapatnya ya tapi ini dah lama nyarinya sebenarnya disini ini juga terkait pendapat saya teori saya tentang bagaimana membesarkan kura-kura selama ini nyurat nyari ini nyari kontainer ini susah jadi saya mendatangkan dari jauh sempat kemarin sudah dapat yang jual dimana cuma begitu lihat ongkirnya kaget ongkirnya kaget jadi tidak kuat cuma tes-tes kita akhirnya dapat yang bisa membawa ke sini bersama dengan kura-kura dan ongkirnya masih terjangkau terus dibanding dengan kontainer yang kecil-kecil itu juga harganya masih terjangkau masih masuklah harganya jadi biasanya saya selalu menggunakan yang kontainer seperti ini ini teman-teman biasanya saya menggunakan bok bok model begini ini sampai ke bawah jadi ukurannya ukuran kecil ada ada bagusnya juga ada bagusnya kalau memang netosnya tidak banyak kan enak lebih enak mudah cuma airnya tidak bisa di keep dalam waktu lama di dalam box seperti ini karena memang dia sesnya tidak terlalu besar sehingga untuk pertemuan kura-nya kurang bagus maksimum saya punya dapat di sini Kalimantan yang begini di Kalimantan aja yang segini sudah lumayan harganya nomor 2 begini jadi yang ini panjangnya cuma sekitar 80 cm yang ini paling sekitar 60 cm setengah meter mungkin jadi tidak bisa dapat yang panjang jadi kenapa haruskan container ini ini juga membantu pertumbuhan gura-gura semakin banyak atau semakin range jangkuannya luas dia banyak aktif gula-gulanya itu juga membantu pertumbuhan gula-gula sampai jalan besar daripada kita pakai box yang kecil-kecil kecil terus saya jadi ada dua box ukuran yang saya beli yang panjang yang ini tadi ini panjangnya 1 meter panjangnya 1 meter cuma lebarnya kayak box-box biasa yang berwarna manai skill yang biasa saya beli bahwa biasa ukurannya paling lebarnya sekitaran 30-an cm panjangnya 1 meter tingginya paling sekitaran 30-30 lumayan untuk baby ini ini untuk baby juga lumayan sudah bagus banget buat baby dan terus saya milihnya juga warna yang terang saya sedang rekomunasi ke teman-teman untuk milih box container jangan yang warna gelap seperti warna biru lalu warna gelap karena kurang-kurangnya tidak tahu kelihatan jadi kalau pilih container warna terang bisa warna kuning warna oranye warna hijau kurang lebih warna itu walaupun gelap juga warna hijau tapi sedangnya masih bisa dilihat di anjib warna jadi saya beli ini sama yang ini yang ini sama yang lebih besar lagi ini lebih luas terus enak jadinya enak enak dilihat karena itu induan ini dan juga yang ini ini yang saya bawa dan lumayan luas jadi artinya kalau teman-teman menggunakan ini cari lagi agak tinggi agak tinggi mungkin sekitaran lebih sekitaran lebih 20 cm lagi tinggi kok kontainernya teman-teman bisa gunakan buat reading yang bisa buat pilihan kolam kemarin saya pernah rekomendasikan buat pakai box krokas kalau sudah kepepet kita nyari box yang putih ini tidak ada bisa pakai box krokas cuma masalahnya ketika pakai box krokas itu karena saya semi outdoor dia ketika masuk cahaya matahari itu dibersihkan susah lagi bagian selat-selatnya yang untuk apa namanya raktnya itu dibersihkan kalau dari lumut ya itu lalu lalu namanya box krokas itu jilainya satu kekurangannya ya kelemahannya ke pagi box krokas box itu disetting untuk menahan dingin jadi kalau kita setting outdoor ketika suhu di luar dingin box krokas juga menahan dingin di dalam tempatnya jadi kadang-kadang saya lihat curah-cure saya yang saya masukkan di dalam box krokas itu cenderung mudah berjemur teman-teman jadi saya evaluasi ya memang saya kemanyian rekomendasikan kita juga harus bicara mempahatkan apa yang ada supaya tidak supaya tidak hanya lihat produk-produk jadi tapi juga mempahatkan selling-nya tapi ternyata saya lihat ada kekurangan-kurangannya ini juga saya sampaikan ke teman-teman jadi box krokas itu kekurangannya seperti itu karena memang jenis setting untuk menahan dingin ketika ditaruh di outdoor ya jenis suhu suhu dingin atau musim hujan itu airnya kura-kura di dalamnya kentan dapat jamur karena memang airnya air di dalam box krokas itu yang kita gunakan itu malah dingin makanya lebih bagus pakai box seperti ini memang masalahnya kalau di tempat kita tidak ada sudah juga mau tidak mau kan ini karena bisa datangkan juga ini dia ini kondisinya second ini teman-teman second ada postingan postingan saya lihat dia second misalnya tidak masalah kalau second segala macam yang penting tidak bocor masih bagus dan kuat harganya terjangkau kalau kita mau ambil banyak ini ukurannya satu meter lebarnya sekitar setengah meter tingginya sekitar 30 cm ini kalau sudah tinggal nanti tinggal air penishing airnya saya akan tambahkan tutup kawat ram karena berapa pengalaman di rumah diserang sama tikus jadi nanti semua box yang ada disini mau kita tambahkan tutupnya sama kawat ram semua jadi lebih aman dan juga untuk pertumbuhan lebih bagus ya jadi itu untuk reviewnya barangnya teman-teman bisa nanti cari juga teman-teman sama rinda mungkin kita balik wapan mungkin bisa saya bantu buat box ini jadi mungkin kita mau beli kelompok supaya nanti mendatangkannya lebih mudah jadi ini dulu reviewnya buat box container yang bisa kita gunakan buat keep baby saya sebenarnya masih penasaran dari box container ini yang panjang tapi berwarna putih teman-teman karena kenapa berwarna putih karena kalau warna medianya putih cerah itu membantu juga untuk mencerahkan keluar-ruanya makanya teman-teman banyak menggunakan box es cream yang putih-putih itu membantu buat sekurang-kurangnya lebih cerah saya tinggal mencari lagi ukuran panjang sama berwarna putih itu lebih bagus lagi nanti kemudian nanti dapat bisa kita review lagi karena sudah tahu secara nya bagaimana bisa dapat kirim ke sini jadi tunggu lah nanti saya dapat box saya akan cari box yang warna putih panjang oke ini dulu untuk reviewnya box container ukuran 1 meter ya teman-teman juga bisa di jawa ini lumayan mudah nyarinya saya kemarin selalu posting di facebook saya senang banget bisa dapat box container panjang ini yang teman-teman ngasih link oh disini banyak mas disini banyak mas ini tidak ini kontak ini kontak ini banyak oke itu dulu kita ketemu lagi di konten selanjutnya sampai jumpa